Pendekar Budiman jilid empat. Dengan metel, terbelalap akhiran, Bilan melihat gurunya memperlihatkan kepandainya. Dengan siul dan desis yang aneh, genya ini dapat memerintah kepada ular-ular yang makin lama makin banyak muncul di tempat itu. Ular-ular itu dapat diperintah untuk berbaris, untuk mengangkat leherdai menari-nari di depannya, kemudian dengan barisan yang rapi sekali merayap-rayap mengelilingi raja ular itu. Dan semua ini hanya dilakukan dengan desis dan siulan yang amat kuat bunyinya dan juga amat tinggi sekali hingga Bilan dapat menduga bahwa suara-suara itu hanya dapat dikeluarkan dengan tenaga hikang yang hebat. Senang juga melihat binatang-binatang. Itu dapat dipermainkan sekehendak hatinya oleh Coa Ong Sinkai. Akan tetapi, diam-diam Bilan merasa makin geli dan jijik, apalagi setelah ia melihat betapa Coa Ong Sinkai mengambil seekor ular kecil panjang yang dikalungkan pada lehernya dan seekor pula yang lain melibat-libat di sekitar tubuhnya. Ia tidak suka mempelajari ilmu menaklukan ular ini. Ia akan bisa mati kaku kalau ular itu harus melilih tubuh dan lehernya seperti itu. Bilan bergidik dan meramat tanya. Pada saat itu, pendengaran Bilan yang terlatih dan tajam dapat mendengar suara orang bersorak dari jauh. Ternyata Coa Ong Sinkai juga telah mendengar suara ini. Suara orang-orang itu makin lama makin dekat dan tak lama kemudian, Bilan dan gurunya melihat banyak binatang hutan berlari-larian dan burung-burung beterbangan ketakutan. Hektomekar, agaknya manusia-manusia kejam meraja lelah di hutan ini, tiba-tiba Coa Ong Sinkai berkata. Mari kita lihat, Bilan mengikuti suhunya menuju ke arah suara itu dan dari balik pohon mereka melihat lima orang laki-laki yang berpakaian sebagai pemburu berjalan di dalam hutan itu. Dua orang memanggul bangkai harimau yang agaknya tadi dikejar-kejar oleh mereka, dan yang tiga orang masing-masing memanggul bangkai kelinci yang gemuk. Mereka memegang tombak di tangan kiri dan di pundaknya nampak pula busur dan anak panah. Kurang ajar, benar-benar manusia-manusia kejam kata Coa Ong Sinkai perlahan. Lihat siau miau, kau lihat baik-baik betapa setianya ular-ularku itu setelah berkata demikian, kakek ini menggerakkan bibirnya dan keluarlah suara mendesis yang terputus-putus akan tetapi tajam sekali, persis suara ular yang sedang marah. Lima orang pemburu itu ketika mendengar suara ini, menjadi terkejut sekali dan berdiri diam. Ada ular kata seorang di antara mereka cepatia mencabut gelok yang tergantung diinggangnya. Juga kawan-kawannya bersiap sedia, karena memang binatang ular ini yang paling ditakuti oleh para pemburu. Tiba-tiba, di antara daun-daun dan batang-batang pohon, juga dari bawah rumput, keluar belasan ekor ular besar kecil menerjang kelima orang pemburu itu. Para pemburu itu terkejut sekali karena belum pernah mereka mengalami hal yang aneh seperti ini, diserbu belasan ekor ular yang agaknya demikian marah kepada mereka. Bilang juga memandang dengan matel, terbelalak. Ia melihat betapa suhunya dengan wajah berkilat karena berpeluh matel berseri dan mulut diruncingkan, terus mengeluarkan suara desisan yang ternyata merupakan panggilan kepada ular-ular itu. Makin lama makin banyaklah ular-ular itu datang mengeroyok para pemburu itu. Lima orang itu telah menurunkan bawaan masing-masing dan kini mereka mengamuk dengan matel, terbelalak ngeri. Golok mereka diobat-abitkan membacok ular-ular itu, akan tetapi makin lama makin bertambah juga jumlah ular-ular itu sehingga akhirnya mereka kena juga digigit dan dibelit tubuh mereka. Terjadilah pergulatan yang maha hebat dan yang amat mengerikan gilan menjadi pucat dan tak terasa pula ia memekik ngeri, lalu melompat ke tempat pertempuran itu. Ia telah mengambil sebatang ranting kecil dan dengan ranting ini ia menghajar ular-ular itu. Sekali sabet dengan ranting saja, pecahlah kepala seekor ular, atau kalau terkena perutnya, maka pecahlah perut itu dan putus tubuh ular itu menjadi dua. Kehebatan ranting kecil ini lebih besar daripada sebatang golok atau pedang. Ular-ular itu menyerang gilan, akan tetapi gadis ini dengan cepatnya dapat merobohkan mereka sehingga kini bangkai ular bertumpuk-tumpuk dan tubuh mereka menggeliat-geliat menggelikan. Siau-miau, kau gila tiba-tiba coa ong sin kai membenta dan muncul dari tempat sembunyinya. Suhu, kau tidak boleh menyuruh ular-ular ini menyerang manusia bilan membentak marah. Akan tetapi ketika ia menengok ke arah lima orang yang tadinya bergulingan meronta-ronta mencoba melepaskan ular yang melilit leher mereka, ternyata lima orang itu kini telah tak bergerak lagi karena mereka telah menjadi biru. Mereka telah tewas karena tak dapat bernafas. Suhu bilan terisak, kemudian ia melemparkan rantingnya dan melompat pergi dari situ. Siau-miau, kemana kau teriak coa ong sin kui? Akan tetapi bilan tidak menjawab, bahkan mempercepat larinya tidak sedih lagi berdekatan dengan gurunya yang kejam dan ganas, yang lebih menyayangi nyawa binatang daripada jiwa manusia. Kalau gurunya mengejar, ia akan melawan mati-matian. Akan tetapi ternyata coa ong sin kai tidak mengejar, bahkan terdengar kakek itu mengeluh dan menangis menyesali kematian begitu banyak ular-ularnya yang tersayang. Tidak ada manusia yang ingat budi, suara kakek itu terdengar jelas oleh bilan yang melarikan diri, kalian lebih baik, ular-ularku gadis itu diam-diam merasa terharu juga. Gurunya berlaku sedemikian aneh bukan karena wataknya memang jahat, melainkan karena pikirannya sudah rusak dan gila. Akan tetapi ia tidak peduli lagi. Tidak mungkin ia harus berkumpul terus dengan guru yang kadang-kadang membuatnya merasa serem dan ngeri itu. Kadang-kadang gurunya ini berlaku luar biasa manjanya minta dicari kutu. Kutu rambutnya yang tidak boleh dibunuh, minta dipijiti seluruh tubuhnya. Ah, siapa tahu kalau-kalau di luar kesadarannya, kakek itu akan melakukan sesuatu yang jahat terhadap dia. Ia masih ingat betapa karena membunuh seekor kutu rambut saja, gurunya sudah tega menamparnya. Betapapun juga, ia harus berterima kasih kepada Choa Ong Sin Kai. Kakek gila itu sudah menurunkan banyak ilmu silat yang tinggi dan luar biasa kepadanya. Tidak hanya Oh Wan Chi yang yang 36 jurus itu dan Shin Choa Kiam Huat yang hebat telah dipelajarinya, bahkan ia pun telah dapat melakukan Piki Hu Hyat dan I Kiong Hoan Hyat yang tak sembarang orang dapat melakukan. Sekarang kemana ia hendak pergi? Kembali ke Hoa San. Ah, pengemis sakti yang gila itu telah membawanya jauh ke utara. Maka teringatlah bilan akan penuturan Tan Seng, Kongkongnya atau lebih tepat Sukongnya, kakek gurunya, yaitu guru daripada mendiang ayahnya. Ayahnya telah tewas dalam pertempuran melawan orang-orang Bangsa Kim yang juga menjadi sebab kematian ibunya. Dan sekarang Bangsa Kim masih menjajah di Tiongkok bagian utara, yakni di sebelah utara Sungai Huai dan juga di daerah Celah Tasankuan di Sensi. Aku harus membalas dendam ayah bundaku, pikir gadis ini. Dengan hati tetap ia lalu melanjutkan perjalanannya dengan cepat menuju ke utara. Seperti telah diceritakan di bagian depan, semenjak tahun 1141, Kerajaan Song Selatan dengan amat terpaksa telah mengadakan perdamaian dalam keadaan amat terhina dengan orang-orang Kim yang memiliki barisan kuat itu. Selain Kerajaan Kim mendapat bagian tanah di sebelah utara Sungai Huai dan di Celah Tasankuan di Sensi, juga. Setiap tahun pemerintah Song harus mengirim upetit tanda bakti kepada pemerintah Kim berupa 25 laksa Tel Tarak dan 25 laksa lain sutra halus. Betapapun juga, pemerintah Song Selatan ternyata pandai mengatur pemerintahannya sehingga keadaan penghidupan rakyat jelata tidak begitu tertekan. Pertanian dan perdagangan mendapat kemajuan lumayan dan biarpun harus diakui bahwa penghidupan para petani tak dapat dibilang makmur, namun keadaan mereka jauh lebih baik daripada keadaan rekan-rekan mereka di sebelah utara. Di bagian utara, yakni di wilayah yang diduduki oleh pemerintah Kim, keadaan rakyat jelata bangsa Han benar-benar payah dan tertindas. Bala tentara Kim telah menghancurkan banyak kota dan desa, membunuh dan menyiksa rakyat, merampok harta bendanya sehingga setelah perdamaian diadakan, keadaan rakyat di utara sudah hamat miskin dan habis-habisan. Lebih-lebih karena daerah ini diberikan kepada kerajaan Kim, maka keadaan rakyat benar-benar menyedihkan. Keluarga-keluarga pembesar kerajaan Kim menjadi majikan-majikan mereka, sedang rakyat Han menjadi hamba-hamba yang kehidupannya lebih berat daripada penghidupan binatang ternak. Pada waktu itu, seorang pembesar bangsawan bangsa Kim sampai mempunyai hamba sebanyak seratus lebih bangsa Han, yang boleh diperlakukan sesuka hari mereka seperti orang boleh memperlakukan apa saja terhadap binatang peliharaan mereka. Banyak pula yang dipaksa mengerjakan sawah ladang yang keseluruhannya dibagi-bagikan kepada pembesar-pembesar dan bangsawan-bangsawan Kim, dengan hanya mendapat upah makan sekedarnya untuk menjaga jangan sampai mereka kelaparan saja. Tentu saja rakyat yang diperlakukan seperti hewan ini mengandung kebencian yang mendalam sekali. Pemberontakan meletus di mana-mana. Orang-orang gagah memimpin rakyat untuk melakukan perlawanan dan tuntutan perbaikan nasib. Biarpun sejarah mencatat bahwa akhirnya pemberontakan-pemberontakan itu berhasil juga dan kerajaan Kim makin lama makin menjadi lemah untuk akhirnya runtuh dan lenyap, namun dalam tahun-tahun pertama, keadaan keajaan Kim amat kuatnya. Kerajaan ini mempunyai banyak sekali orang kuat, terdiri dari pembesar-pembesar bu, militer, yang memiliki kepandayan tinggi. Selain itu, masih ada juga tiga orang gagah yang oleh Kaisar Kim dianggap sebagai tiang negara atau penasihat Kaisar. Tiga orang gagah ini adalah bangsa Kim yang terkenal memiliki ilmu kepandayan tinggi. Dikabarkan orang bahwa guru mereka adalah seorang pertapa bangsa Tiantok, India, yang berilmu tinggi. Mereka ini setelah menduduki pangkat tinggi sebagai orang-orang yang paling berpengaruh dalam kerajaan Kim di bawah Kaisar sendiri, lalu memilih nama yang cukup keren dan gagah, yakni yang tertua bernama Kim Leong Hoa Tong, yang kedua Gin Leong Hoa Tong dan yang ketiga Tiat Leong Hoa Tong. Mereka ini adalah saudara-saudara seperguruan dan selain mereka bertiga, Sem Tai Kok Su, tiga guru negara besar, ini masih mempunyai Su Heng, kakak seperguruan, yang menjadi pendeta di Tibet dan bernama Bama Hoa Tong yang kabarnya memiliki kepandayan paling tinggi di antara mereka. Sem Tai Kok Su inilah yang berhasil menggagalkan pemberontak-pemberontak dan orang-orang gagah yang mencoba menghancurkan pemerintah Kim yang menjajah tanah. Mereka, jarang ada orang Kang Owi yang dapat menandingi kegagahan Sem Tai Kok Su. Apalagi akhir-akhir ini Sem Tai Kok Su mendatangkan Su Heng mereka dari Tibet, dan Bama Hoa Tong selain tinggi sekali ilmu silatnya, juga memiliki ilmu Hoa Tong, sihir, yang menakutkan orang. Kini para orang gagah hanya berani melakukan gerakan secara tersembunyi saja, yakni mengganggu pembesar-pembesar yang terlalu menindas rakyat di kota-kota yang jauh dari kediaman Sem Tai Kok Su. Di dalam perjalanannya menuju ke utara, setelah menyeberangi Sungai Huai, yakni tapal batas antara wilayah Sang dan Kin, bilang lalu menuju ke kota Sucong. Melihat kemelaratan para petani yang miskin, hati darah perkasa ini memberontak. Memang ada di antara orang-orang Hoa Tong yang hidup mewah dan makmur yakni mereka yang memang tadinya orang-orang hartawan dan kemudian setelah pemerintah Kin berdiri, mereka dapat mengadakan hubungan yang baik dengan pembesar-pembesar Kin, melakukan penyogokan. Harta yang hartawan ini sekarang hidup seperti raja yang terjamin keselamatannya oleh pembesar-pembesar Kin. Dan untuk mengisi kantong para pembesar Kin yang tidak ada dasarnya itu hartawan-hartawan ini lalu melakukan pemerasan sehebat-hebatnya kepada para petani dan buruhnya. Setiap orang buruh tani diharuskan bekerja lebih berat daripada kerbau hanya untuk dapat mengisi perut setiap hari. Semenjak menyeberangi Sungai Huai, Bilan mulai melakukan kewajibannya sebagai seorang pendekar wanita, sesuai dengan pesan dari semua gurunya di Hoa San Pai. Dan semenjak Bilan memasuki wilayah pemerintah Kin, di daerah ini muncullah seorang pendekar wanita yang menggemparkan di samping orang-orang gagah yang memang banyak mengadakan perbuatan-perbuatan yang membela rakyat. Di sepanjang perjalanannya, Bilan mendatangi pembesar-pembesar Kin di waktu malam, mengancamnya, menggurat muka dengan pedang atau bahkan membabat putus sebelah tolingannya dengan ancaman agar supaya pembesar itu tidak memeras kepada rakyat. Kemudian ia mengambil banyak perak dan emas dari pembesar-pembesar ini dan pada malam itu juga, orang-orang yang hidup miskin dan hampir kelaparan, tiba-tiba saja menemukan potongan-potongan perak atau emas di dalam kamar mereka. Juga banyak orang-orang hartawan yang didatangi oleh Bilan dan diancam untuk dicabut nyawanya apabila tidak ingat akan kesengsaraan bangsanya dan tidak mengulurkan tangan untuk menolong. Semua perbuatan mulia ini dilakukan Bilan dengan diam-diam, dan karena gerakannya amat lincah, cepat dan gintangnya sudah tinggi, maka semua petani miskin yang hanya melihat bayangan seorang gadis muda yang cantik jelita dan berpinggang langsing lalu memberi julukan kepada Bilan. Julukan ini adalah Sian Li Eng Chu, bayangan Bidadari. Akan tetapi, para pembesar Kin yang tentu saja merasa penasaran dan marah, juga membentik gadis pendekar ini, memberi julukan Moli Eng Chu, bayangan iblis wanita, kepadanya. Akan tetapi, Bilan yang mendengar julukan-julukan ini untuknya, hanya tersenyum gembira dan tidak ambil peduli sama sekali. Beberapa pekan kemudian tibalah Bilan di kota Chinan, kota terbesar di Propinggi Santung. Di kota ini pemerintah Kin mendirikan kantor yang besar, bahkan disinilah letak pusat kubu-kubu atau benteng pertahanan tentara Kin. Oleh karena itu, jarang sekali ada orang gagah berani main-main di tempat ini, karena di kota Chinan ini terdapat banyak sekali perwira-perwira Kin yang gagah perkasa. Bahkan tidak jarang Semtai Kokse mengunjungi tempat ini. Ketika Bilan memasuki kota yang besar ini, perhatiannya tertarik oleh pengumuman yang ditempel di mana-mana. Ia berhenti dan membaca pengumuman itu dan makin tertariklah dia. Ini bukanlah sebuah pengumuman, melainkan sebuah undangan untuk orang-orang gagah di dunia Kang Ou. Karena ingin membaca dengan jelas, Bilan lalu mendesak maju dan beberapa orang yang sedang membaca surat undangan itu memberi jalan dan memandang kepada Bilan dengan heran. Pengumuman undangan ini tertulis dengan huruf-huruf yang indah dan bergaya kuat dan berbunyi seperti berikut, para orang gagah di seluruh penjuru. Kami, Semtai Kokse dari kerajaan Kin dengan ini mengumumkan bahwa pada nanti malam bulan Purnama kami hendak mengadakan pesta hiburan menghormat para orang gagah di dunia Kang Ou. Pesta itu diadakan di Kebon Raya di luar Benteng dan di sana disediakan hidangan yang paling lezat dan arak paling baik untuk para Nghiong. Dengan ini kami mengundang kepada para orang gagah di seluruh penjuru untuk datang dan beramah-tamah dengan kami untuk membersihkan segala sesuatu yang nampak ruh. Kami percaya bahwa Cui, cuon-cuon sekalian, tentu akan berani datang dan mengingat bahwa kita adalah orang-orang yang menjunjung tinggi kegagahan dan keberanian. Cui tentu percaya penuh bahwa kami takkan melakukan penangkapan atau tindakan lain yang mengecewakan dan merusak nama baik kami sendiri. Menanti dengan hormat, Semtai KOKSU. Bilan baru membaca setengahnya ketika tiba-tiba terdengar orang tertawa dan surat pengumuman yang tertempel di atas tembok itu tiba-tiba tertiup angin yang kuat dan tempelannya terlepas lalu melayang ke kiri. Bilan terkejut karena maklum bahwa yang meniup itu bukanlah angin sewajarnya, melainkan tiupan hikang yang kuat dari orang pandai. Timbul hak di penasaran dalam dada gadis ini karena ia belum membaca habis, maka sekali ia mengulurkan tangannya, ia telah dapat menangkap kertas itu. Dengan tenang, Bilan lalu menempelkan kertas itu di tembok. Akan tetapi karena lemnya telah kering, kertas itu tidak mau menempel, Bilan menjadi mendongkol dan ia menggunakan ibu jarinya untuk menekan kepada empat ujung kertas itu pada tembok. Dengan mengerahkan sedikit luokannya, ia telah dapat membuat kertas itu melesak ke dalam tembok, sehingga kertas itu dapat menempel. Terdengar suara ketawa lagi, akan tetapi Bilan tidak mau menengok atau memandang hanya melanjutkan membaca pengumuman itu sampai habis. Orang-orang di sekitarnya tentu saja dapat melihat semua ini dan diam-diam mereka menjadi tegang karena dapat menduga bahwa gadis muda cantik jelita ini tentulah seorang tokoh kengow yang berilmu tinggi. Setelah selesai membaca, barulah Bilan menengok ke arah orang yang meniup tadilah melihat dua orang kakek yang rambutnya sudah putih dan diikat ke atas, jenggotnya terurai ke bawah tak terpelihara. Demikian pula pakaian mereka amat sederhana yang mengherankan adalah persamaan wajah kedua orang kakek ini, sehingga sukar untuk memberdakan antara mereka. Bilan tidak mengenal kedua kakek ini, maka setelah membaca, ia lalu pergi dari situ mencari tempat penginapan. Kedua orang kakek yang sederhana itu memandang kepadanya sambil tersenyum dan Bilan merasa betapa dua pasang netu itu berkedip-kedip seakan-akan memberi syarat tahu sama tahu. Di sepanjang perjalanan mencari hotel, ia mengingat-ingat siapa adanya dua orang kakek ini yang tiupannya demikian kuat sehingga dari jarak jauh dapat melepaskan kertas itu tanpa terasa anginnya oleh semua orang. Setelah mendapat kamar di hotel, Bilan beristirahat sambil berpikir. Malam ini bulan sudah hampir penuh, jadi undangan itu dimaksudkan besok malam. Aku harus datang pula untuk melihat apa sebenarnya maksud tiga orang guru besar pemerintah Kin itu, pikir Bilan. Memang sudah lama ia mendengar nama Semtai Koksu dan kini mendengar tentang undangan mereka terhadap orang-orang gagah, tentu saja hatinya amat tertarik. Apakah akan ada perubahan sikap yang baik dari pemerintah Kin terhadap rakyat jelata? Dan siapa pula dua orang kakek yang kembar itu? Apakah mereka juga datang untuk memenuhi undangan Semtai Koksu? Tentu saja Bilan tidak tahu bahwa surat undangan seperti yang dibaca tadi oleh pemerintah Kin telah disebar di seluruh wilayahnya. Setiap kota besar tentu disebari undangan ini karena memang Semtai Koksu mempunyai rencana yang amat baik, yang sudah disetujui oleh Kaisar sendiri. Telah lama Semtai Koksu merasa pening kepala karena gangguan orang-orang gagah di dunia Kang O yang melakukan pemberontakan-pemberontakan kecil. Biarpun tiga orang guru besar ini dengan kepandainya dapat mengerahkan prajurit untuk membasmi setiap pemberontakan, namun perlawanan rakyat yang terus-menerus itu menggelisahkan juga mereka tahu bahwa rakyat takkan berani bangkit tanpa dorongan dari orang-orang gagah di dunia Kang O. Melakukan kekerasan pun sukar karena orang-orang gagah itu tak mungkin dapat dicari dan dibasmi semua. Pemberontakan-pemberontakan itu akan melemahkan kedudukan negara, maka kini Sen, Tai Koksu hendak mengambil jalan halus. Mereka hendak menggunakan siasat mengambil hati orang-orang gagah untuk menarik mereka agar mau membantu pemerintah dengan hadiah-hadiah besar dan juga janji-janji muluk demi kebaikan penghidupan rakyat. Maka diadakanlah undangan itu yang maksudnya untuk mengambil hati orang-orang gagah itu. Sampai malam bilang tak dapat pulas, La telah mengambil keputusan untuk datang menghadiri pesta itu besok malam dan melihat gelagat. Kalau kiranya Sen, Tai Koksu ternyata mempunyai maksud buruk, ia takkan berlaku kepalang dan hendak menyerang tiga orang besar itu. Apabila dia dapat membinasakan tiga orang yang dianggap sebagai guru besar negara kini ini, maka itu merupakan jasa yang tidak kecil artinya bagi seluruh bangsanya yang tertindas. Bilan sekarang telah menemukan kembali sifatnya yang dahulu, yakni percaya penuh akan kepandainya sendiri. Dulu ketika berada di puncak Hoasan, ia pun telah memiliki kepercayaan besar terhadap kepandain sendiri sampai datang Tiawet Ho Siang yang mengecewakan hatinya karena ia tidak dapat mengalahkan Ho Siang itu dengan mudah. Kemudian setelah ia terculik oleh Cho Aung Sinkai, ia menjadi makin kecewa karena merasa betapa kepandainya masih jauh daripada memuaskan. Akan tetapi, setelah ia mendapat latihan dari Cho Aung Sinkai dan merasa betapa kepandainya telah maju pesat sekali, kini ia merasa bahwa kepandainya telah cukup tinggi dan agaknya ia akan dapat membinasakan tiga orang koksu yang terkenal itu. Bilan memang masih terlalu mudah untuk dapat mengerti bahwa di dunia ini banyak sekali terdapat orang-orang yang berkepandainya tinggi sekali dan bahwa betapapun tinggi kepandainya seseorang, tentu ada orang yang akan mengatasinya. Pula ia masih kurang pengalaman sehingga kadang-kadang timbul sifatnya yang membanggakan kepandainya sendiri sehingga ia kehilangan kewaspadaannya. Ketika ia hampir pulas di atas pembaringannya, tiba-tiba ia mendengar suara kaki menginjak genteng di atas kamarnya. Suara injakan kaki itu amat perlahan, menandakan bahwa orang di atas kamar itu telah mempunyai ginkang yang tinggi. Bilan tersenyum mengejek, kemudian dengan sekali menggerakkan tangan ke arah lilin yang bernyala di atas meja, api lilin itu padam oleh tiupan hawa pukulannya. Agaknya orang yang di atas genteng dapat melihat pula betapa api di dalam kamar tiba-tiba padam, karena terdengarlah suara berbisik dari atas, Nih hiap, nona yang gagah, aku datang dengan maksud baik. Harapkah suka keluar untuk bercakap-cakap bilan memang seorang darah muda yang tabah sekali. Biarpun ia tahu bahwa orang di atas itu tidak boleh dipercaya, akan tetapi ia tidak merasa takut sama sekali. Malah ia menduga bahwa mungkin sekali orang itu adalah seorang di antara kakek yang dilihatnya siang tadi. Ketika ia mendengar tindakan kaki dua orang melompat turun dari atas genteng, dugaannya makin kuat bahwa tentu dua orang kakek kembar itulah yang datang mengunjunginya. Setelah meringkaskan pakaiannya, bilan lalu membuka jendela kamar dan sekali tubuhnya berkelebat, ia telah berada di luar kamar. Ia melihat dua bayangan orang menanti di tempat agak jauh dari hotel sambil melambaikan tangan, maka ia lalu berlari ke tempat itu sambil memperlihatkan ilmu berlari cepatnya yang lihai. Ia keceleh karena dua orang itu sama sekali bukan dua orang kakek yang dilihatnya siang tadi, melainkan seorang laki-laki berusia kurang lebih 40 tahun dan seorang wanita yang tinggi besar dan cantik juga, usianya kurang lebih 40 tahun akan tetapi masih nampak cantik dan selain pakaiannya mewah, juga masih menggunakan bedak tebal dan yangci, alat pemerah pipi, dan gintu ribir. Dua orang itu nampak kagum melihat kerebilan berlari, maka buru-buru mereka memberi hormat dengan menjura. Maaf kalau kami telah mengganggu lihiap yang sedang tidur, kata wanita pesolek itu sambil tersenyum ramah. Ah, tidak apa, Bilan terpaksa menjawab sambil tersenyum manis, tidak tahu siapakah jiwi dan ada keperluan apakah dengan aku yang muda memang Bilan berwatak nakal. Ucapannya yang terakhir itu, yang menegaskan bahwa dia jauh lebih muda daripada wanita itu, diam-diam merupakan sindiran bahwa wanita itu sebetulnya sudah terlalu tua untuk demikian genit dan demikian mewah. Akan tetapi wanita itu agaknya tidak merasa sama sekali akan sindiran ini, bahkan tertawa makin ramah. Aku bernama Choakim Kiok dan dia ini adalah Suhengku yang bernama Kuacubi. Kami adalah anak-anak murid dari Godipai. Melihat betapa siang tadi kau memperlihatkan kepandayanmu ketika menempelkan kertas pada tembok, kami menjadi amat tertarik karena kami merasa bahwa antara kau dan kami tentu terdapat persamaan tujuan datang di kota ini. Kau siapakah Nona dan mewakili perguruan mana? Tentu kedatanganmu ini ada hubungannya dengan undangan dari Semtai Koksu, bukan gilan tentu saja sudah mendengar tentang perguruan silat Godipai, sungguh pun guru-gurunya di Hoa Sanpe seringkali meragukan dan menyatakan bahwa di Pegunungan Godi San yang amat luasnya itu, banyak sekali terdapat orang-orang pandai yang membuka perguruan silat sendiri-sendiri sehingga yang disebut Godipai, Partai Godi San, sungguh amat kabur dan sukar ditentukan mana yang asli. Akan tetapi dia belum pernah mendengar nama Choakim Kiok maupun Kuacubi. Para pembaca mungkin masih ingat akan nama Choakim Kiok ini. Dia adalah wanita bertubuh tegap yang dahulu ikut mengeroyok Tan Seng dan murid-muridnya ketika hendak mengambil dan merampas jenajah Godipan. Choakim Kiok sudah semenjak bala tentara Kin menyerang ke selatan, telah menjadi kaki tangan kerajaan Kin, bersama dengan orang-orang gagah bangsa Han lain seperti San Molyong Kui, Kua San Oke dan yang lain-lain. Kua Chubi yang mengawani Kim Kiok pada waktu ini adalah adik kandung dari Kua San Oke. Tentu saja Bilan tidak tahu bahwa dua orang yang dihadapinya itu, selain merupakan matu-matu dan kaki tangan dari Seng Tai Kok Su, juga merupakan dua orang yang benar-benar cocok sekali. Kim Kiok semenjak muda terkenal sebagai seorang perempuan jahat yang bertabiat sabul. Ada pun Kua Chubi yang bermuka putih dan halus serta termasuk orang tampan itu dengan sikapnya yang lemah lembut seperti seorang laki-laki banci, sebenarnya adalah seorang JHW acak besar. Maka sekarang sepasang manusia bermoral bejat ini menjadi sahabat, tentu, amat cocok bagaikan sampah busuk di keranjang boberok. Ketika ia ditanya nama dan mewakili perguruan mana, Bilan menjadi agak bingung karena sebetulnya ia datang bukan karena surat undangan dari Seng Tai Kok Su itu dan tidak mewakili perguruan manapun juga. Akan tetapi karena sudah ditanya, ia menjawab juga, Namaku Bilan, Siliang. Aku mewakili Hoa San Pai. Choa Kim Kiok nampak terkejut, akan tetapi hanya sebentar karena ia segera tertawa dan berkata girang. Ah, tidak taunya kau adalah seorang anak murid Hoa San Pai. Pantas saja demikian Lihai. Adik yang baik, kebetulan sekali kita dapat bertemu, maka bagaimana pikiranmu kalau besok malam kita pergi bersama ke kebun raya itu? Bagi Bilan tentu saja tiada halangannya untuk pergi bersama, apalagi memang dia tidak mempunyai kenalan dan merasa asing di tempat ini, maka ia menganggukan kepala, boleh saja kalau Jiwi suka mengajakku pergi bersama, bagus, sekarang selamat tidur, adik Bilan. Besok siang kami akan datang menemuimu dan bercakap-cakap. Maafkan kalau kami datang mengganggu, setelah memberi hormat. Kedua orang itu lalu berlompat pergi dan Bilan mendapat kenyataan bahwa kepandain mereka sebetulnya tidak demikian hebat. Ia lalu kembali ke kamarnya dan gengguan ini melenyapkan nafsunya untuk tidur. Ia berpikir-pikir dengan hati merasa tegang juga. Tidak disangkanya bahwa undangan dari Sam Tai Koksu itu telah menarik orang-orang dari Godipai yang demikian jauhnya. Diam-diam ia merasa heran sekali mengapa kedua orang anak murid Godipai ini demikian baik kepadanya, padahal ia pernah bertempur melawan Tiawet Ho Siang, orang yang dianggap sebagai tokoh ketiga daripada perguruan Godipai. Tentu mereka itu dari perguruan Godisan yang lain lagi dengan Tiawet Ho Siang, pikirnya dan kemudian setelah menjelang fajar, dapat juga ia pulas. Pada keesokan harinya, baru saja bilan bangun, mandi dan tukar pakaian, seorang pelayan mengetuk pintu dan memberitahukan bahwa di ruang tamu telah menanti dua orang. Gadis ini makin heran karena ia dapat menduga bahwa dua orang itu tentulah Kim Kiok dan Chu Biang. Malam tadi datang mengunjunginya. Ia segera keluar dan benar saja, Cho A. Kim Kiok menyambutnya dengan senyum di mukanya. Juga Chu Biang pagi ini mengunjunginya, berpakaian mewah dan tersenyum-senyum manis kepadanya. Ah, adik bilang yang manis. Kau baru bangun. Mari kita sarapan, sudah kusediakan semenjak tadi Kim Kiok memberi tanda kepada pelayan yang cepat datang mengantarkan hidangan yang masih mengebul hangat. Ah, Enci Kim Kiok, kau sungguh membuat aku menjadi sungkan dan malu saja. Mengapa pagi-pagi sudah repot-repot nona liang, mengapa harus berlaku sungkan? Bukankah kita adalah orang-orang segolongan yang tak perlu malu-malu lagi kata Kuah Chu Bi dengan ramah sambil tersenyum. Bilang tak dapat menolak lagi dan makanlah mereka bertiga sambil bercakap-cakap. Apakah Jiwi kemarin tidak melihat dua orang tua yang berpakaian seperti Tosu Kim Kiok dan Chu Bi merenung dan mengingat-ingat, akan tetapi mereka menggeleng kepala. Tosu yang mana? Aku tidak melihat dua orang kakek yang berpakaian seperti Tosu, kata Kim Kiok. Bukankah engkau kemarin melihat aku membaca surat undangan di tembok kota itu tanya Bilang? Betul, akan tetapi kami tidak melihat dua orang Tosu. Siapakah mereka tanya Chu Bi dengan pandang matlah, tajam menyelidik. Bilang diam-diam merasa heran. Bagaimana kedua orang ini tidak melihat dua orang kakek yang liai, yang mempergunakan tiupan hikang sehingga kertas undangan itu lepas dari tembok? Akan tetapi karena mereka tidak mengetahuinya, ia pun lalu tersenyum dan berkata, mereka kulihat di antara orang-orang yang membaca surat undangan. Ah, kalau kalian tidak melihat mereka, sudahlah. Kiraku mereka itu pun hanya orang-orang biasa saja yang tertarik oleh surat undangan itu. Oh, ya hampir aku lupa bertanya Jiwi adalah murid-murid Gobi Pai, kenalkah dengan Hosho yang bernama Tiawet Hos yang kau maksudkan Itsi Sinkang Tiawet Hos yang cubi mengulang, sambil memandang dengan girang. Ketika Bilang mengangguk, ia berkata, tentu saja kenal, karena ia terhitung masih susiok, paman guru, kami. Kenalkah Nona kepadanya Bilang tersenyum dan mengangguk? Kami pernah bertemu satu kali. Akan tetapi sungguh aneh bagaimana dia yang masih muda bisa menjadi susiok dari Jiwi. Kukira usianya tidak lebih daripadamu. Memang betul demikian, Itsi Sinkang semenjak kecil telah menjadi Hosho di Gobi San dan karena semenjak kecil sudah mendapat latihan ilmu silat dari Sukong, kakek guru, kami, yaitu Kianwi Taisu, maka ilmu kepandainya luar biasa sekali. Suhu kami adalah suhengnya dan usia suhu jauh lebih tua daripada Itsi Sinkang. Pada waktu ini, boleh dibilang Itsi Sinkang Tiawet Hos yang menduduki tempat ketiga dalam tingkat kepandain, di bawah guru kami Bu Rit Hos yang dan Sukong kami. Akan tetapi entahlah kalau sekarang terdapat perubahan karena sudah lama sekali kami tidak pernah menghadap suhu di Godi San, karena terlalu jauh. Bilang mengangguk-angguk maklum, akan tetapi tentu saja ia tidak tahu bahwa dua orang dihadapannya ini sebenarnya tidak memberi keterangan yang tepat, bahkan banyak membohong. Kwa Chubi memang betul adalah murid dari Burit Hos yang, akan tetapi dia dan kakaknya, Kwa San Oke, telah diusir dari perguruan Go Bi Pai, karena diketahui melakukan perbuatan jahat. Ada pun Coa Kim Kiok sama, sekali bukan murid Go Bi Pai, melainkan seorang murid dari pendeta Pek Lian Kau yang cabul. Kim Kiok dan Chubi yang menjadi kaki tangan Sam Tai Kokse mendapat tugas untuk menyelidiki orang-orang Kang Ho yang datang di kota Chin An dan sedapat mungkin diperintahkan membujuk orang-orang gagah agar suka bekerjasama dengan pemerintah Kin, atau setidak-tidaknya memberi kesan-kesan baik dan benar-benar murid keponakan dari orang-orang gagah. Dan usaha kedua orang ini memang banyak berhasil. Sudah banyak orang gagah yang dapat mereka bujuk dan kini melihat bilan yang masih muda dan memiliki ilmu kepandayan tinggi, mereka sedang berusaha untuk membujuk bilan. Akan tetapi di samping itu seperti biasa dan sesuai dengan wataknya yang cabul dan kotor, diam-diam ia tergila-gila melihat kecantikan dan kemudahan bilan yang amat menggiurkan hatinya dan ia telah mengambil kepastian untuk menjadikan gadis muda ini sebagai korbannya. Di manakah kau bertemu dengan susu kami itu? Adik bilan Kim Kiok bertanya dengan gaya seakan-akan ia memang benar-benar kenal Tiawet Ho Siang. Ah, begitu saja, ketika ia datang mengunjungi Hoa San setengah tahun yang lalu, jawab bilan dengan dingin, karena ia tidak ingin menceritakan tentang pertempurannya menghadapi Ed Chi Siokang Tiawet Ho Siang. Kemudian, kedua orang itu mulai dengan tugas mereka. Dengan gaya menarik dan bergantian mereka menceritakan tentang kebaikan-kebaikan pembesar-pembesar Kim, terutama Semtai Kok Su terhadap orang-orang gagah. Semtai Kok Su adalah orang-orang berilmu tinggi yang menghargai orang-orang gagah, kata Kim Kiok. Apakah kau kenal baik dengan mereka? Bilan bertanya, memang aku mengenal mereka sebagai orang-orang yang amat tinggi kepandainya dan sebagai orang-orang yang dapat menghargai kepandain orang. Mereka itu ingin sekali bekerja sama dengan orang-orang gagah untuk dapat bersama-sama mengamankan negeri dan menenteramkan kehidupan rakyat jelata. Sungguh orang-orang tua yang boleh dipuji, Bilan mengerutkan keningnya. Mungkin benar bahwa mereka berkepandain tinggi karena aku sendiri pun sudah mendengar nama mereka. Akan tetapi tentang niat menenteramkan kehidupan rakyat, ah, Enci Kim Kiok, hal ini tidak cocok dengan kenyataan Dambiam Kim Kiok dan Cubi saling bertukar pandang. Kau salah sangka, Nona, kata Cubi sambil memainkan alis matanya, lagak yang amat genit bagi seorang laki-laki. Memang harus diakui bahwa banyak rakyat kecil yang miskin keadaannya, akan tetapi hal inilah yang justru hendak dirubah oleh Semtai Koksu. Dengan adanya kerusuhan dan pemberontakan di mana-mana, bagaimana keadaan rakyat bisa diperbaiki. Oleh karena ini pula, untuk merundingkan tentang care dan usaha memperbaiki keadaan penghidupan rakyat, maka Semtai Koksu mengadakan pertemuan dengan orang-orang gagah. Bilan diam saja, berpikir dalam-dalam. Baiklah, kita sama dengar saja apa yang hendak mereka katakan malam nanti, dan kita sama lihat apa yang akan terjadi selanjutnya, akhirnya dia berkata. Menghadapi sikap bilan yang dingin dan tawar ini, Kim Kiok dan Cubi merasa tidak enak. Mereka lalu berpamit, dan Kim Kiok berkata, Adikku yang manis. Malam nanti kita bersama mengunjungi tempat pesta. Kau tunggu saja, kami akan menjemputmu, tidak usahlah, Enci Kim Kiok. Baik kita bertemu di sana saja, karena sebelum pergi ke kebon raya, aku hendak jalan-jalan dulu melihat-lihat keadaan kota yang besar ini, jawab bilan. Cubi nampak kecewa, akan tetapi Kim Kiok lalu berkata dengan ramah, Begitupun baiklah. Aku akan memberitahukan kepada Sam Tai Kok Su tentang kedatanganmu. Seorang wakil dari Hoa San Pai perlu disambut baik-baik setelah berkata demikian, Kim Kiok dan Cubi lalu meninggalkan bilan. Darah ini harus mengakui bahwa ia amat sebal melihat kedua orang itu. Kim Kiok dianggapnya terlalu genit dan mewah, serta memiliki gaya dan gerak-gerik yang menjemukan. Sedangkan Cubi, biarpun harus diakui jarang ada seorang setua dia masih memiliki wajah yang tampan menarik, namun ia merasa sebal dan muat melihat kaya laki-laki itu memandangnya, kaya dia tersenyum dan memainkan alis matanya. Mereka itu bukan orang-orang baik, aku harus hati-hati, disiknya seorang diri. Kesadaran ini bukan timbul karena kecerdikannya, akan tetapi karena suara hati dan perasaannya. Ia masih belum berpengalaman. Untuk menghadapi orang-orang jahat yang pandai mempergunakan lidah. Malam hari itu udara bersih sekali. Tak nampak bintang di langit karena sinar-sinar bintang itu tertutup dan kalah oleh cahaya bulan yang dingin dan terang. Angin malam bertiup perlahan, membuat selasana menjadi sejuk sekali. Akan tetapi, cahaya bulan itu masih kalah oleh terangnya lampu-lampu yang dipasang di bawah pohon-pohon dalam kebun raya, yakni sebuah kebun atau taman bunga yang biarpun disebut kebun raya, namun sesungguhnya adalah taman bunga khusus diperuntukkan bagi bangsawan-bangsawan kin dan beberapa orang hartawan terkemuka saja. Tempat mereka minum arak dan mendengarkan nyanyian gadis-gadis penyanyi dan tempat mereka bersenang-senang. Akan tetapi pada malam hari itu, biarpun bulan sudah cukup terang namun tempat itu masih diterangi pula oleh lampu-lampu yang digantungkan di cabang-cabang terendah dari pohon-pohon. Bahkan di tengah-tengah kebun raya yang besar dan luas itu dipasangi tenda-tenda tempat orang masak dan tempat orang menaruhkan alat-alat keperluan pesta malam hari ini. Penduduk berduyun-duyun menonton dan berdiri di sekeliling taman bunga itu, karena biarpun mereka tidak boleh masuk, namun dari luar saja mereka dapat pula melihat pesta yang meriah itu. Tamu-tamu mulai masuk ke dalam kekebun raya, melalui sebuah pintu besar yang terjaga oleh penjaga-penjaga berpakaian militer dan yang memberi hormat dengan gagahnya pada setiap orang yang memasuki taman itu. Tamu-tamu yang masuk ini semua terdiri dari tokoh-tokoh keng ou, ada orang-orang berpakaian sebagai piausu, guru silat, ada pula yang berkepala gundul karena dia adalah wasio, ada pula tosu, bahkan ada pula yang berpakaian sebagai seorang pengemis. Ada pula beberapa orang wanita tua muda yang menggantungkan pedang di punggung. Semtai Koksu sendiri menyambut kedatangan para tamu di pintu keluar yakni pintu yang tak berdaun, hanya merupakan jalan masuk terbuka dari lingkungan pagar pohon bunga yang mengelilingi taman luas itu. Tiga orang guru besar ini memang amat gagah. Tubuh mereka tinggi besar dan tegap dengan dada yang bidang menandakan bahwa mereka rata-rata bertenaga besar. Pakaian mereka sederhana potongannya, seperti biasa pakaian orang-orang ahli persilatan, ringkas dan pendek, akan tetapi terbuat daripada sutra yang paling mahal. Kim Leong Ho Atong yang tertua berusia kurang lebih 60 tahun, Kim Leong Ho Atong 50 tahun lebih, akan tetapi tiap Leong Ho Atong yang termuda paling banyak berusia 45 tahun, akan tetapi mereka masih kelihatan segar sehat dan muda, Bahkan Kim Leong Ho Atong sendiri masih kelihatan muda dan pesolek. Di samping tiga orang guru besar dari kerajaan Kim ini masih ada lagi pembesar kepala daerah sendiri yang menyambut datangnya para tamu. Benar-benar merupakan satu kehormatan yang besar sekali. Bilang juga memasuki pintu dan disambut dengan hormat oleh penjaga-penjaga pintu yang mau tidak mau memandang kepadanya dengan match menyatakan kagum kepada nona yang cantik sekali ini. Kemudian Bilang disambut oleh Semtai Kok Su dengan menjura. Bilang membalas penghormatan ini dengan kaku. Ah, kalau tidak salah, nona yang disebut Liang Li Hiap, pendekar wanita Liang, dan yang mewakili Ho Asan Pai? Tanya Kim Leong Ho Atong kepada Bilang sambil memandang dengan match berseri girang. Aku yang bodoh memang murid Ho Asan Pai, jawab Bilang. Jawaban ini bukan berarti ia membohong, karena menghadapi tiga orang yang kelihatan gagah perkasa ini, ia merasa tidak enak membohong. Lagi pula, ia tidak merasa takut sama sekali, mengapa harus membohong? Terhadap Kim Kiok lain lagi, karena kalau ia tidak membohong tentu wanita itu akan banyak bertanya tentang dirinya dan hal ini ia tidak suka. Silakan masuk, Liang Li Hiap, silakan memilih tempat duduk sesuka hatimu, Kim Leong Ho Atong mempersilahkan dan bilang lalu menyatakan terima kasih dan memasuki taman itu. Yang sudah masuk ke dalam taman itu kurang lebih ada 20 orang tamu dan keadaan di dalam taman memang meriah. Di sudut kiri terdapat serombongan penabuh gamelan yang dimainkan terus-menerus hingga suasana makin ramai. Meja-meja dipasang di dalam taman itu, di dekat bunga-bunga yang sedang mekar dan lampu-lampu teng yang tergantung di pohon-pohon dihias kertas berwarna-warni menimbulkan pemandangan yang indah mengembirakan. Akan tetapi hati Bilang tidak gembira. Ia tidak melihat orang-orang yang kelihatan memiliki kepandayan tinggi, seperti misalnya kekek pengemis yang berpakaian tambal-tambalan dan yang kini duduk melenggut di atas tanah mengikuti irama gamelan. Ada pula wanita tua yang kepalanya diikat dengan sapu tangan putih seperti orang berkabung dan yang duduk menghadapi meja bersama seorang wanita muda dan seorang laki-laki muda pula. Juga terlihat seorang hwasyo tua yang bertubuh kekarp pendek dengan kepalanya yang licin bersih itu menghadapi meja pula seorang diri. Dalam pandangan Matu Bilang yang tajam, tiga orang ini tentu memiliki kepandayan yang tinggi, berbeda dari tamu-tamu lain yang nampaknya seperti ahli-ahli silat biasa saja. Bilang tidak memilih tempat duduk, sebaliknya ia lalu berjalan-jalan dan mengagumi kembang-kembang yang memenuhi tempat itu. Ketika ia tiba di sudut kanan taman itu, tiba-tiba saja ia mendengar suara orang ketawa dan ketika ia mengangkat muka, ternyata di dekat sebuah meja di situ berdiri dua orang kakek yang memandangnya dengan tertawa-tawa. Melihat betapa dua orang kakek itu mengajak tertawa kepadanya, Bilang yang memang beratak gembira itu tak dapat menahan untuk tidak bersenyum. Padahal gadis ini tersenyum untuk menyembunyikan rasa heran dan kagetnya karena dua orang kakek ini adalah mereka yang siang kemarin dilihatnya. Sepasang kakek kembar yang pernah memperlihatkan kelihayaan mereka dengan meniup kertas pengumuman di tembok itu. Kalau kau benar-benar mewakili hoasan pai, benar-benar liang gitu jintolol sekali menyuruh bocah seperti kau datang ke tempat semacam ini, akan tetapi kalau tidak mewakili siapa-siapa, kau benar-benar bernyali besar. Hahaha seorang di antara sepasang kakek kembar ini berkata lalu tertawa terkepeh-kekeh, akan tetapi matanya memandang dengan seri gembira kepada Bilang. Kakek yang seorang lagi hanya mengangguk-anggukan kepala dan juga tertawa. Sebelum Bilang dapat menjawab, kedua orang kakek itu menggerakkan ujung lengan baju dan sekali berkelebat mereka lenyap dari depannya. Bilang terkejut sekali dan selagi ia bengong melihat ke depan, tiba-tiba terdengar orang menegur, Adik Bilang, semenjak tadi aku mencarimu di mana-mana. Aku sudah khawatir kalau-kalau kau tidak akan. Datang Bilang menengok dan ia melihat Kim Kiok berlari menghampirinya. Wanita ini sekarang memakai pakaian sutra yang indah dan bedaknya lebih tebal daripada biasa. Enci, apakah baru saja kau melihat dua orang kakek itu tanyanya karena pikirannya masih penuh dengan bayangan dua orang kakek aneh tadi? Kim Kiok memandang ke kanan-kiri dan mengerutkan kening, dua orang kakek? Yang mana? Aku tidak melihat mereka. Bilang makin kagum dan heran bagaimanakah dua orang tua itu dapat bergerak sesukanya tanpa diketahui dan dilihat orang? Siapakah mereka? Dan perlu apa mereka datang ke tempat ini dengan sembunyi-sembunyi? Diam-diam Bilang berpikir dan hatinya bergebar. Eh adik Bilang, mengapa engkau termenuh saja? Apakah baru saja kau melihat setan Kim Kiok tertawa menggoda dan ucapan ini menyadarkan Bilang yang segera tersenyum kepadanya? Tamu-tamu sudah banyak, katanya menyimpang sambil memandang ke arah para tamu yang duduk mengelilingi meja mereka. Memang, sedikitnya ada 30 orang. Hayo kita duduk dan memilih tempat yang enak, akan tetapi jangan terlalu jauh dari panggung hingga kita akan dapat mendengar segala yang akan diucapkan oleh cuan rumah, sambil berkata demikian Kim Kiok menggandeng tangan Bilang dan diajak duduk di bangku dekat korsi yang berada di dekat panggung besar yang sengaja didirikan di tengah-tengah taman itu. Karena di atas meja ini terdapat sebuah lampu teng yang cukup besar, maka wajah kedua orang wanita ini tersorot lampu dan sebentar saja hampir semua mata memandang ke arah mereka, karena wajah bilan. Benar-benar amat indah rupawan dan menarik perhatian semua orang tamu yang berada di situ. Sebentar saja semua orang bertanya-tanya siapakah adanya gadis cantik jelita itu? Akan tetapi ketika melihat Kim Kiok, pandang match mereka terhadap bilan berubah, kalau tadi kagum dan mengindahkan sekarang hanya tinggal kagum saja sedangkan di dalam hati menyayangkan mengapa seorang gadis manis yang masih demikian muda telah bergaul dengan seorang perempuan cabul seperti Kim Kiok. Tentu saja bilan sendiri tidak tahu sama sekali tentang hal ini dan ia duduk sambil tersenyum-senyum gembira, pikirannya masih penuh oleh bayangan sepasang kakek kembar tadi dan beberapa kali ia menoleh ke sana kemari dengan match mencari-cari, akan tetapi tetap saja ia tidak menemukan bayangan dua orang kakek itu. Diam-diam ia mengakui bahwa kepandayan dua orang kakek itu benar-benar hebat sekali dan jauh lebih tinggi daripada kepandayannya sendiri. Kalau saja bilan tahu siapa adanya sepasang kakek kembar itu, tentu ia takkan merasa seheran itu. Sebetulnya dua orang kakek ini bukan lain adalah Tian Te Xiang Mo, yakni sepasang iblis bumi langit yang kita sudah lama kenal sebagai guru dari Gou Chiang Li. Tian Te Xiang Mo mendengar juga tentang undangan yang dikeluarkan oleh Sam Tai Kok Su dan memang sudah lama kedua orang kakek kembar ini mendengar tentang nama Sam Tai Kok Su yang terkenal lihai. Kedatangan Tian Te Xiang Mo sama sekali bukan karena undangan itu, dan juga biarpun iblis kembar ini mempunyai kesukaan mengumpulkan jenazah orang-orang gagah, namun mereka sendiri tidak ambil peduli tentang politik dan perang. Mereka kini datang karena tertarik oleh nama Sam Tai Kok Su dan selain ingin menyaksikan kelihayan guru-guru. Besar negara Qin, juga memang kebetulan sekali mereka mengembara dan berada di dekat kota Chin An. Selain daripada ini semua, sepasang iblis kembar ini ingin pula bertemu dengan orang-orang gagah yang akan mengunjungi pesta di Kebon Raya ini untuk menghibur hati karena kedua orang sakti ini sedang menderita kekecewaan yang amat besar. Kekecewaan yang ditimbulkan oleh murid tunggal mereka, yaitu Gou Chiang Li. Sebelum kita melihat lebih jauh apa yang akan terjadi di dalam Taman Bunga di mana diadakan pesta oleh Sam Tai Kok Su itu, lebih baik kita menengok pada peristiwa yang terjadi lebih dahulu dan mengetahui mengapa Tian Te Siang Mo bisa menjadi kecewa karena Gou Chiang Li. Setelah menolong penduduk dusun di lareng gunung Tapie San sebelah selatan, membunuh hular yang dipelihara oleh Choa Ong Sien Kedan bahkan berhasil mengusir pengemis sakti yang gila itu, Chiang Li lalu melanjutkan perjalanannya turun dari gunung. Mulailah ia dengan pengembaraannya sebagai pendekar yang budiman, yang selalu siap sedia mengulurkan tangan menolong kepada orang-orang lemah yang tertindas atau mengalami kesengsaraan. Selama berbulan ia mengembara dan mendapat kenyataan bahwa kepandainya yang dipelajari dari dua orang gurunya, ternyata benar-benar memuaskan hatinya dan tak pernah ia menemui tandingan selama ini, lawan yang dianggapnya paling berat hanyalah Choa Ong Sien Kai seorang, yang baru melarikan diri setelah melihat pedangnya Kim Kong Kiam. Akan tetapi, semenjak itu, tak pernah ia mengeluarkan pedangnya karena semua penjahat yang dihadapinya cukup dilawan dan dirobohkan oleh kedua tangannya saja. Dan tanpa ia ketahui, semua perbuatannya dilihat dari jauh oleh Tiantes Yang Mo. Sepasang iblis yang diam-diam memperhatikan sepak terjang murid mereka itu. Tanpa disengaja, Chi Yang Lai terus menuju ke utara sampai ia memasuki wilayah kerajaan Kim dan di situ ia menyaksikan kesengsaraan rakyat kecil sehingga makin diatlah ia melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan tuntutan jiwa seorang pendekar. Namanya menjadi makin terkenal dan karena ia tak pernah mau mengaku nama aslinya, ia lebih suka disebut Hwa Ing Hiong yang makin lama makin terkenal baik di kalangan rakyat yang tertolong maupun di kalangan dunia Lyokling, Rimbah Hijau. Pada suatu hari, sampailah ia di kota Taeguan di Propinggi Sansi dan di kota inilah ia mengalami hal yang hebat, menjumpai orang-orang yang memiliki kepandayan tinggi yang belum pernah ia impikan atau menduga sebelumnya. Di dalam kota Taeguan yang besar terdapat sebuah perkumpulan pengemis seperti yang seringkali terdapat di kota-kota besar pada waktu itu. Akan tetapi perkumpulan pengemis yang berada di Taeguan ini bukanlah perkumpulan pengemis biasa saja yang suka membagi bagi hasil pekerjaan mereka di antara kawan-kawan. Perkumpulan ini amat berpengaruh, bahkan pengaruhnya demikian besarnya sehingga para pemimpinnya mengadakan perhubungan dengan para pembesar kin yang berada di kota itu. Perkumpulan ini disebut Hekin Kaipang, perkumpulan pengemis ikat pinggang hitam. Semua pengemis yang berada di kota Taeguan dan daerahnya, tidak ada yang tidak menjadi anggauta perkumpulan ini, karena mereka yang berani menjadi pengemis di luar keanggautaan perkumpulan ini tentu akan dipukuli atau diusir dari tempatnya bekerja. Anggauta-anggauta biasa dari perkumpulan ini memang terdiri daripada pengemis-pengemis biasa saja, akan tetapi perkumpulan ini mempunyai dewan pengurus yang amat kuat organisasinya dan selain semua pengurus ini mempunyai hubungan dan kedudukan yang kuat di Taeguan dan sekitarnya, juga mereka terkenal sebagai ahli-ahli silat yang tinggi ilmu kepandayannya. Para pemimpin pengemis itu pun mempunyai tingkat-tingkat kedudukan. Anggauta biasa dapat dikenal dari jubah hitam tambal-tambalan yang memakai sebuah kantong besar di dada, tempat ia menaruh hasil minta-minta kepada penduduk. Pengemis-pengemis yang menjadi pengurus perkumpulan dapat dilihat dari jumlah kantong di dada mereka. Kantong, kantong ini kecil dan dipasang di baju mereka bagian dada. Makin banyak jumlah kantong kecil itu di bajunya, makin tinggilah kedudukannya atau tingkatnya dan dengan sendirinya makin tinggi pula ilmu silatnya. Ada pun siapa yang menjadi ketua dari Hakim Kaipang, tak seorang pun mengetahui atau pernah melihatnya, semua pengemis, baik yang menjadi anggauta biasa dengan baju hitam tambal-tambalan maupun yang mempunyai kedudukan dan bajunya berwarna macam-macam, tentu mengenakan sehelai sabuk atau ikat pinggang berwarna hitam terbuat dari sutrap pada pinggang mereka. Inilah tanda keanggautaan dari perkumpulan Hakim Kaipang. Para anggauta pengemis itu melakukan pekerjaan minta-minta seperti pengemis-pengemis biasa dan mereka menerima apa saja yang diberikan orang kepada mereka. Tak pernah mereka menimbulkan kerusuhan, kecuali kalau ada orang melakukan pekerjaan mencopet. Pengemis-pengemis ini memang diakui dan dibiarkan oleh pemerintah karena mereka menjamin bahwa di kota Taeguan dan sekitarnya takkan ada pencopet atau pencuri. Bahkan, sedikitnya mereka menjamin dan merupakan tempat. Pelarian diari mereka yang lemah dan tidak mampu bekerja lagi sehingga tidak mati kelaparan di pinggir jalan dan memusingkan kepada para petugas pemerintah. Akan tetapi, ada hal yang amat ganjil dalam perkumpulan ini, yaitu pada para pimpinannya. Biarpun mereka berpakaian seperti pengemis dan di bajunya terdapat kantong-kantong kecil, jangan mencoba untuk memberi sesuatu kepada pemimpin-pemimpin ini. Pemerian berupa apapun juga kepada para pengemis yang sudah mempunyai tanda kedudukan, yakni kantong-kantong di bajunya, dianggap sebagai penghinaan dan pemberi itu akan dihajar. Setidak-tidaknya dimaki-maki. Hal ini sudah diketahui oleh seluruh penduduk di Taeguan dan sekitarnya, maka tak pernah terjadi pelanggaran dan keributan yang tidak diingini. Karena para pemimpin ini pun jarang sekali berkeliaran di dalam kota, maka juga para pelancong dan pendatang dari luar kota jarang ada yang bertemu dengan mereka sehingga biarpun pelancong ini tidak mengetahui tentang pantangan pemimpin-pemimpin Hekin Kaepang, tidak pernah terjadi pelanggaran. Ketika Chianglem memasuki kota Taeguan, secara kebetulan sekali ia bertemu dengan pengemis-pengemis ini dan menyaksikan keributan yang timbul karena pelanggaran ini sehingga mengakibatkan pertempuran besar. Seperti biasa, Chianglem memasuki kota dengan tindakan kaki tenang. Ia gembira sekali melihat keindahan kota Taeguan, biarpun hati kecilnya ada perasaan tak senang karena ia tahu bahwa gedung-gedung yang membuat kota ini nampak indah adalah milik dari para pembesar kin, pembunuh-pembunuh kedua orang tuanya. Telah lama, Chianglem dapat mengubur rasa dendamnya karena kedua orang gurunya memberitahukan kepadanya bahwa ayahnya yang bernama Go Sikan bersama ibunya telah tewas oleh pengeroyokan tentara-tentara bangsa kin. Tak ada gunanya kau berdendam hati, muridku, kata Tian Lomo, orang tuamu tewas sebagai pahlawan-pahlawan, sebagai prajurit-prajurit gugur dalam perang. Tidak ada sakit hati atau dendam dalam hal ini, karena tewasnya orang tuamu bukan karena pertempuran atau urusan perseorangan, melainkan membela negara. Pula, kita semua tidak tahu siapa orangnya sebetulnya yang menjatuhkan tangan maut terhadap orang tuamu, Maka tidak mungkin sekali kalau kau hendak membalas sakit hati kepada seluruh tentara kin yang puluhan laksa jumlahnya itu dengan nasihat-nasihat dan ucapan-ucapan seperti inilah. Mela, telah lama hati Chiang Lai telah menjadi dingin dan tidak ada nafsu untuk membalas dendam atas kematian kedua orang tuanya. Menang dia tadinya telah bersumpah untuk membalas dendam dan sakit hati ayah bundanya, akan tetapi karena tidak tahu siapa orangnya yang harus dibalas, hatinya menjadi tawar. Ada sedikit harapan di dalam dadanya bahwa siapa tahu kalau-kalau secara kebetulan ia akan dapat mendengar siapa orangnya yang membunuh mereka dan kepada orang ini tentulah ia akan menjatuhkan tangan pembalasan. Ketika ia berjalan sampai di sebuah jalan yang menikung, tiba-tiba ia mendengar suara ribut-ribut dan melihat seorang laki-laki yang berpakaian seperti seorang pelajar sedang dipukuli oleh dua orang pengemis. Melihat kera dua orang pengemis itu memukul, dengan kaget Chiang Lai mendapat kenyataan bahwa dua orang itu mengerti ilmu. Silat sedangkan pelajar yang usianya 30 tahun lebih itu hanya mengeluh dan jatuh bergulingan. Ampun, Tai Ong, ampun pelajar itu mengaduh-aduh dan minta ampun sambil menyebut Tai Ong yang berarti Raja Besar, yakni sebutan yang lajim bagi kepala-kepala perampok. Kau harus mampus seorang di antara pengemis itu berseru marah. Kau cacing buku ini berani sekali menghina kami, pemimpin tingkat kelima dari Hekin Kaipang? Apakah matamu buta tidak melihat jumlah kantong-kantong jimat di baju kami? Ampun, Siow Teh tidak tahu tentang hal itu sama sekali, baru tiga hari Siow Teh datang di kota ini, harap Tai Ong suka memberi maaf, kami bukan perampok-perampok. Berani sekali kau menyebut Tai Ong pengemis kedua membentak sambil memberi gaplokan ke arah mulut pelajar itu sehingga darah mengalir dari bibirnya yang pecah-pecah. Ketika dua orang pengemis itu hendak memukuli lagi, tiba-tiba mereka merasa tangan mereka tertahan oleh tangan orang lain. Mereka cepat menengok dan dengan marah sekali mereka melihat seorang pemuda berbaju kembang yang berdiri dengan tenang dan gagah, akan tetapi dengan sepasang metu bernyala saking marahnya. Kalian ini dua orang pengemis yang biasanya minta dikasehi orang, mengapa sekarang bahkan berlaku kejam kepada seorang terhormati yang lem mencela dua orang pengemis itu dengan suara halus, akan tetapi cukup ketus. Ia melihat bahwa dua orang pengemis itu memakai baju berwarna biru dan biarpun ditambal di sana sini, namun nampak bersih dan baru. Di bagian dadanya dipasangi lima buah kantong kecil berwarna kuning emas dan dipinggang. Mereka terselit dua batang tongkat bambu yang runcing. Ia sendiri tidak pernah mendengar tentang perkumpulan Hekin Kaipang, akan tetapi melihat sikap dua orang pengemis yang usianya sudah 40 tahun lebih ini, Chiang Lei dapat menduga bahwa dua orang pengemis ini tentulah orang-orang yang memiliki kepandaian silat dan agaknya sombong dan jahat. Akan tetapi Chiang Lei tidak memperdulikan lagi dua orang pengemis itu, sebaliknya ia lalu menolong pelajar itu, membantunya bangun dan berdiri. Baiknya pelajar itu hanya menerima gebukan dan tendangan yang tidak bermaksud membunuh, maka hanya muka dan tubuhnya saja yang matang biru, namun tidak ada tulang patah atau luka di dalam. Saudara, apakah kesalahanmu maka kau sampai dipukuli oleh dia orang ini? Tanya Chiang Lei kepada orang berpakaian pelajar itu. Orang itu menarik napas panjang dan menggunakan ujung lengan bajunya untuk menyusut darah dari bibirnya. Terima kasih atas pertolonganmu, Hohan, orang gagah, katanya. Aku sendiri masih merasa heran mengapa kedua orang gagah ini marah-marah kepadaku. Ketahuilah bahwa aku tadi melihat mereka duduk di pinggir jalan dan karena merasa kasihan, aku lalu memberi dua potong uang tembaga kepada mereka. Tidak ku sangka-sangka, mereka tiba-tiba lalu berdiri dan memukul padaku, sementara itu, dua orang pengemis Hekin Kaipang yang mempunyai tingkat kelima itu menjadi marah sekali melihat ada orang berani membela pelajar yang telah menghina mereka. Kedua orang pengemis ini kedudukannya tidak terlalu rendah, karena pemimpin yang paling rendah adalah tingkat ketujuh yakni yang pekerjaannya mengumpulkan hasil pendapatan para pengemis. Pemimpin tingkat keenam berkewajiban membagi-bagi hasil itu untuk makan para pengemis sehingga takkan terjadi keributan. Tingkat kelima berkewajiban mengontrol pekerjaan pengemis agar jangan ada yang mengagur atau bermalas-malasan dan hanya mengandalkan makan dari hasil pekerjaan kawan-kawan. Kau ini orang dari manakah yang sengaja mau membela orang yang telah menghina kami bentak seorang di antara mereka yang bercambang bauk menutupi hampir seluruh mukanya, sambil mendelik memandang kepada Chiang Li. Pemuda ini tetap berlaku tenang dan sambil tersenyum ia berkata, sungguh perkara yang aneh sekali. Orang mau menyumbang uang, kalian tidak berterima kasih, bahkan berlaku kasar dan menyiksa orang. Aturan manakah ini? Aku yang telah melakukan perjalanan ribuan Li jauhnya, baru kali ini melihat hal yang seaneh ini. Sahabat, coba kau terangkan kepadaku mengapa kau memukuli orang yang hendak memberi bantuan uang kepadamu karena tahu bahwa Chiang Li bukan orang dalam kota dan dari suara pemuda ini terdengar jelas bahwa ia datang dari selatan. Pengemis itu menahan marahnya lalu berkata, dia menghina kami dengan memberi uang itu tidak tahukah kau menghina Chiang Li terheran. Kalian adalah pengemis-pengemis atau setidak-tidaknya orang-orang yang berpakaian seperti pengemis. Apa salahnya kalau orang memberi sumbangan uang kepadamu? Mengapa kau bilang menghina? Orang-orang yang menonton ribut-ribut itu dianggiam mengeluh karena mereka menganggap pemuda tampan berbaju kembang ini benar-benar mencari penyakit dengan ucapan-ucapannya yang tidak disadarinya itu. Memang benar, dua orang pemimpin pengemis tingkat lima itu makin merah mukanya, akan tetapi si cambang bauk tetap memberi penjelasan dengan suara ketus. Babai mana kau bilang tidak menghina? Butakah matanya dan tidak melihat bahwa kami memakai lima buah kantong pada baju kami itu artinya bahwa kalian mempunyai banyak tempat untuk menyimpan uang? Adakah arti yang lain lagi? Tanya Chiang Li mencoba berkelakar. Terdengar suara ketawa tertahan dari orang-orang yang menonton di pinggir jalan. Orang muda, hati-hatilah dengan mulutmu. Jangan-jangan kau akan keluar dari tempat ini dengan bibir pecah-pecah pula pengemis kedua membentak sambil bertolak pinggang. Buka matamu baik-baik, kami adalah dua orang pemimpin tingkat kelima dari Hekin Kaipang. Apa kau mau bilang pula bahwa selama hidup kau belum pernah mendengar tentang Hekin Kaipang Chiang Li memang benar-benar belum pernah mendengar nama perkumpulan ini? Maka dengan sungguh-sungguh ia menggelengkan kepalanya berkali-kali dan berkata, Memang aku belum pernah mendengar nama perkumpulan pengemis ini, sahabat. Dan biarpun kalian menduduki tingkat ke satu sekalipun dari perkumpulan yang manapun juga, Ku rasa kalian berlaku keterlaluan terhadap orang yang bermaksud baik memberi sumbangan kepadamu. Kalau kalian tidak suka menerima kalian boleh menolak dengan halus, bukan dengan main pukul seperti tukang-tukang pukul dan jagoan-jagoan murah saja Chiang. Le bicara keras, karena ia pun mulai merasa mendongkol dan marah melihat sikap pengemis yang keterlaluan itu. Mendengar ucapan ini, tentu saja kedua orang pengemis itu menjadi makin marah dan mencak-mencak, agaknya ka sudah bosan hidup berani bermain gila dan menghina kami kata si cambang bauk yang segera maju menubruk dan mengayun tangan hendak menampar Chiang Li seperti yang ia lakukan kepada si pelajar tadi. Akan tetapi kali ini ia bertemu batunya. Sikap Chiang Li yang lemah lembut dan kulitnya yang halus itu memang tidak ada bedanya dengan sikap pelajar tadi dan semua orang tentu akan mengiranya sebagai seorang yang lemah. Chiang Li memang selalu menyembunyikan pedangnya di dalam bajunya yang lebar dan panjang. Orang-orang yang menonton mengira bahwa Chiang Li tentu akan roboh seperti pelajar tadi akan tetapi alangkah rannya hati semua orang termasuk si cambang bauk sendiri ketika yang jatuh bukannya Chiang Li, melainkan si cambang bauk itulah. Ketika ditampar tadi, Chiang Li bersikap tenang-tenang saja, sama sekali tidak mengelak. Akan tetapi begitu kepalan tangan pengemis itu telah mendekati pipinya, tiba-tiba pemuda ini menggerakkan tangan dan miringkan kepalanya. Pukulan itu tidak mengenai sasaran, sebaliknya begitu tangannya mendorong tubuh pengemis cambang bauk itu, tak dapat dicegah lagi tubuh pengemis yang tinggi besar itu terdorong roboh dan bergulingan beberapa kali. Hal ini tidak saja mengherankan para penonton, bahkan pengemis cambang bauk itu sendiri dan kawan-kawannya jua terheran-heran. Bagaimana seorang pemuda lemah lembut seperti ini dapat merobohkannya, yang sudah memiliki kepandayan lumayan dan menduduki tingkat kelima? Eh, sobat, kau siapakah dan dari golongan mana? Beritahu lebih dulu agar kami dari hakin Kaipang, tidak salah tangan terhadap kawan segolongan si cambang bauk melompat berdiri dan menegur Chi Yang Lee. Pemuda ini tersenyum manis ketika berkata, Aku bukan dari golongan mana-mana, hanya seorang pelancong biasa saja yang tidak suka melihat orang-orang kasar mengandalkan tenaganya dan menghinai yang lemah. Lebih baik kalian minta maaf kepada si Ucai, orang terpelajar, ini, dan habislah perkara ini. Aku pun tidak suka bermusuhan dengan siapapun, ah, lagakmu sombong sekali, orang muda. Biarpun kau belum mendengar tentang perkumpulan kami, sedikitnya kau harus tahu bahwa kami bukanlah orang-orang yang boleh dihina begitu saja. Kau kira kami takut kepadamu. Rasakan pukulanku ini dua orang pengemis itu menyerang dari kanan-kiri dengan pukulan yang dilakukan sekuat tenaga. Mereka memang marah sekali dan hendak merobohkan pemuda yang dianggapnya sombong dan lancang ini dengan sekali pukul. Akan tetapi kembali mereka kejele, karena bukan pemuda itu yang terjungkal roboh, melainkan kedua orang pemukul tadi. Demikian cepat dan hebat gerakan Chiang Lei sehingga tahu-tahu kedua orang pengemis Hekin Kaipang, tingkat kelima itu terjerumus maju dan kepala mereka saling beradu, keduanya lalu roboh sambil meringis-ringis kesakitan sambil menggosok-gosok kepala mereka yang menjadi benjol. Terdengar suara ribut-ribut dan semua penonton yang makin banyak berkumpul di tempat itu sering tak menjauhkan diri dengan muka nampak takut-takut. Sebaliknya, dua orang pengemis yang masih belum berdiri itu kelihatan girang sekali. Chiang Lei berlaku waspada dan ketika melihat datangnya serombongan orang memasuki tempat itu, ia maklum tentu ia harus menghadapi lawan-lawan yang tangguh. Ternyata bahwa yang datang adalah pemimpin-pemimpin Hekin Kaipang, tingkat 4, 3, dan 2. Semuanya berjumlah tujuh orang. Su Heng, pemuda ini telah menghina kita si cambang bauk itu berkata kepada pengemis tertua yang bajunya berkantong 2, tanda bahwa dia memiliki kedudukan tinggi dalam perkumpulan ini, yakni tingkat kedua. Siu Chai itu telah merendahkan kita dengan memberi uang. Selagi Siow Te menghajarnya, datang pemuda ini yang turun tangan dan merobohkan Siow Te berdua, pengemis tua tingkat kedua itu memandang kepada Chiang Lei lalu menjura dan berkata, Ang Hiong siapakah dan dari golongan mana. Harap sudi memperkenalkan diri dan jangan sampai timbul salah faham di antara orang-orang segolongan, melihat sikap pengemis ini dan mendengar kata-katanya yang sopan, Chiang Lei cepat membalas penghormatan itu dan menjawab, mohon maaf sebanyaknya. Siow Te sesungguhnya tidak ingin mencari keributan. Siow Te seorang pelancong biasa saja yang tidak tahu akan kebiasaan setempat. Akan tetapi melihat seorang Siow Te dipukuli oleh dua orang ini, terpaksa Siow Te menegur mereka. Tidak taunya mereka menyerang, maka tiada lain jalan bagi Siow Te kecuali memelah diri. Kalau kedua orang ini mau minta maaf kepada Siow Te itu, Siow Te bersedia minta maaf pula kepada mereka, mendengar pemuda ini tidak mau menyebut nama, pengemis tua ini mengerutkan keningnya. Hektometer, apakah kau orang muda merasa terlalu tinggi untuk memperkenalkan diri lebih dulu? Kalau begitu, biarlah lohu memperkenalkan diriku. Aku adalah Tiohon, pemimpin tingkat dua dari Hakim Kaipang. Nah, harap sekarang kau memberitahukan namamu dari kedua orang suhunya. Chiang Lei seringkali diberi nasihat agar jangan mengobrol namanya, maka ia menjawab, Siow Te memberi hormat kepada Loeng Hiong dan dengan setulusnya Siow Te memandang tinggi kedudukan Loeng Hiong di Hakim Kaipang. Akan tetapi terus terang saja, Siow Te tidak mau terlibat dalam urusan pertikaian ini. Marilah sitasudahi saja dan asal kalian melepaskan Suu Chai itu, Siow Te pun akan melanjutkan perantauan, tiba-tiba di antara para penonton yang memperhatikan pakaian Chiang Lei, berkata, apakah pemuda gagah ini bukan Hwa Ieng Hiong mendengar sebutan ini, berubah muka Chiang Lei dan ia segera menoleh untuk memandang kepada orang yang menyebut nama julukannya itu. Adapun para anggota Hekin Kaipang yang sudah mendengar pula nama pendekar muda yang baru muncul itu, merasa terkejut dan teringat. Juga Tio Hon memandang tajam dan tersenyum, ah, tidak taunya Hwa Ieng Hiong yang membuat nama besar. Betulkah Lohu berhadapan dengan Hwa Ieng Hiong terpaksa Chiang Lei tak dapat menyembunyikan diri lagi. Ia tersenyum dan berkata, orang-orang telah terlalu melebih-lebihkan sesungguhnya Siow Te tidak patut disebut Teng Hiong, orang gagah, sungguh pun sebutan Hwa I, berbaju kembang, tidak dapat kusangka lagi. Memang aku berbaju kembang, kalau begitu, kebetulan sekali. Harap Hwa Ieng Hiong sudi memberi sedikit petunjuk kepadaku kata Tio Hon yang menggulung lengan bajunya. Melihat sikap bermusuh ini dan mendengar ucapan minta petunjuk berarti mengajak adu kepandayan, Chiang Lei merasa heran. Mengapa pengemis tua ini tiba-tiba merubah sikap? Ia tidak tahu bahwa sudah jadi kebiasaan tokoh-tokoh Hekin Kaipang untuk mencoba dan menguji kepandayan setiap orang tokoh Keng Hiong yang baru muncul apabila kebetulan mereka berjumpa. Tokoh-tokoh Hekin Kaipang amat bangga atas kemas huran nama mereka dan kepandayan mereka, Maka setiap kali ada orang Keng Oong memasuki daerah Taigoan, orang Keng Oong itu tentu akan menghadapi pimpinan Hekin Kaipang sebagai kunjungan kehormatan. Pemuda ini baru saja membuat nama di dunia Keng Oong, dan kini tidak saja lalai untuk kunjungan kehormatan. Dan bahkan pemuda ini sama sekali belum pernah mendengar nama Hekin Kaipang dan berani pula merobohkan dua orang pengurus tingkat kelima. Oleh karena itu, Tio Hon menganggap bahwa sudah sepatutnya ia memperkenalkan perkumpulannya agar pemuda ini jangan memandang rendah hektometer, Jadi kau hendak menantangku bertempur kata Chiang Le dengan pandang mata penasaran. Ketahuilah bahwa aku hanya akan turun tangan terhadap orang yang menyerangku, atau yang melakukan perbuatan jahat. Aku baru akan melayanimu kalau kau menyerangku, mendengar ini, Tio Hon ragu-ragu untuk turun tangan. Kalau ia menyerang lebih dulu, ia akan dianggap keterlaluan, maka ia lalu menengok kepada seorang saudara muda, yakni pemimpin tingkat 4 yang bertubuh tinggi kurus Sute. Coba kau layani Siao Weng Hiong ini beberapa jurus agar kita mendapat tambahan pengertian, pengemis tinggi kurus itu kelihatan gembira menerima tugas ini. Ia memandang rendah kepada pemuda yang lemah lembut ini, maka ia melangkah maju menghadapi. Chiang Le Sementara itu ketika melihat betapa penolongnya terdesak oleh rombongan pengemis yang agaknya hendak menimbulkan keributan, pemuda pelajar yang tadi dipukuli oleh dua orang pengemis, lalu bertindak maju dan berkata kepada Chiang Le Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat menikmati. Selamat menikmati.